Intro Halo, selamat datang di tips dan trik Jika kamu barusan bergabung dan barusan nonton video saya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Karena like dan subscribe-mu sangat membantu banget buat channel ini berkembang Selamat berpuasa bagi kamu yang menjalankan Dan bagi kamu yang tidak menjalankan, semoga harimu menyenangkan Langsung saja ke pembahasan ya Nippon mengeluarkan produk baru lagi bernama Vinyl Gloss Wow, Vinyl Gloss Vinyl Gloss ini baru ya di Nippon Paint Dan itu kalau dari namanya saja sudah kita tahu Vinyl Gloss berarti kemasan barunya Vinyl Gloss Vinyl Gloss punya keluarga lagi Vinyl Gloss standar, Vinyl Gloss Pro, Vinyl Gloss Super Exterior juga ada Habis itu sekarang ada Vinyl Gloss yang baru lagi Yaitu Vinyl Gloss Dari namanya saja sudah kita tahu Vinyl Gloss jadi tampilannya akan mengkilap Dan di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang Vinyl Gloss Untuk yang pertama, kemasan dari Vinyl Gloss adalah 2,5 liter dan 20 liter Apa saja keunggulan dari Vinyl Gloss akan kita bahas di sini tentunya Langsung saja ya, saya buka dulu Kangusnya ya Untuk keunggulan sendiri dari Vinyl Gloss Itu dia sudah dilengkapi dengan antibakteri Yaitu MRSA, E. coli, Staphylococcus aureus Dengan teknologi Silver Iron Jadi teknologi ini sudah pernah dipakai Nippon Paint dengan Vinyl Gloss Vinyl Gloss Supportless Plus ya Supportless Plus yang gambar kalinya seperti ini Habis itu ada juga Vinyl Gloss Silver Iron yang sudah pernah saya coba praktekkan dan coba saya catkan di video yang sebelum-sebelumnya Nah, untuk keunggulan lainnya dari Vinyl Gloss ini adalah Dia water-based Jadi meskipun tampilannya mengkilap Dia bisa diaplikasikan dengan menggunakan air Tidak harus menggunakan thinner seperti cat-cat minyak atau pencet solvent sintetis lainnya Dan kelebihan yang sangat-sangat menurut saya ini sangat-sangat kontroversial ya Itu adalah mudah dibersihkan karena hasil akhir yang halus Jadi hasil akhirnya itu sangat halus Dan dia mudah dibersihkan Noda-noda seperti crayon, stabilo, pensil Ataupun menggunakan minyak-minyakan ya Seperti saus, minyak itu masih bisa Tapi kalau spindle permanen ataupun ballpoint permanen kita hindari Karena yang permanen-permanen itu dia meresap ke dalam tembok Jadi susah banget buat dibersihkan Untuk keunggulan lainnya adalah dia sudah dilengkapin dengan anti jamur Wow, sudah ada anti jamurnya juga Dan dia sudah juga dipakai di interior atau maupun di eksterior Jadi di dalam rumah bisa Di luar rumah pun juga bisa Dan dia pastinya sudah tahan cuaca Dan untuk kelebihan lainnya adalah Anti kotor, tahan sikat hingga 10.000 kali Jadi untuk vinyl egg gloss ini sudah termasuk cat premiumnya Nippon Pen ya Jadi dia pasti sudah dilengkapi dengan anti kotor dan tahan sikat hingga 10.000 kali Bagaimana mengetesnya sampai menyikat 10.000 kali? Silahkan hubungi Nippon Pen dan counter terdekat Jadi itu bisa dilanyakan aja bagaimana cara menyingkat hingga 10.000 kali? Dan pastinya menggunakan alat dan teknologi masa kini Dan tampilan akhirnya yang gloss Jadi bukan matte, bukan lotion, bukan shine Tapi gloss ya Ini diatasnya shine ya Untuk kelebihan dan keumbuhan vinyl gloss lainnya adalah Sudah dilengkapi dengan green choice Ataupun ramah lingkungan Tapi tetap, kalau kamu menggunakan cat ataupun waktu pengecatan Saya sarankan tetap menggunakan APD Alat pelindung diri ya Kayak misalkan masker Ataupun sarung tangan Dan juga jangan lupa Jangan buang cat sembarangan Oke Untuk spesifikasi dari vinyl gloss tersendiri adalah Jenis catnya itu adalah Emulsi akrilik Jadi persenan dari kalengnya ini Apa itu bahannya Itu sudah dia full akrilik ya Emulsi akrilik Jadi mengapa kok dia itu bisa dipakai di eksterior Ya karena mungkin akriliknya itu 100% Dan tampilan akhirnya pastinya dengan gloss Warnanya putih dan berbagai warna ting-ting Jadi cat ini bisa kamu temukan di konter Nippon Paint terdekat di rumah kamu Yang ada pelakar Nippon Paint dan ada mesin Nippon Paint-nya Kamu tanyakan aja Vinylite Gloss Itu warnanya sampai 10.000 warna Untuk spesifik gravity ya Itu 25 derajat celcius 1.1,12 sampai 1,16 kilo per liter Nah untuk daya sebarang teoritisnya adalah 8 sampai 12 meter persegi Per liter per lapis Jadi kita agak aja untuk 2 kali lapisnya itu 6 meter persegi Per 2 kali lapis Itu sudah sangat standar sekali Habis itu untuk pelarutnya sendiri adalah Dia menggunakan air Air apapun bisa Saya sarankan menggunakan air bersih Dan jangan menggunakan air kuah basuh Ataupun soto ya Tidak bisa Untuk pengencerannya sendiri adalah 10 sampai 0 sampai 10 persen Menggunakan kuah serol Ataupun air spray Atau 25 persen Menggunakan air spray Jadi kalau kamu pengen pengecatan Menggunakan spray Ataupun menggunakan kompresor Untuk campuran air maksimalnya adalah 20 persen dari gemasan Untuk kering sentuhnya sendiri adalah 30 menit Untuk kering kerasnya adalah 2 jam Dan interval pengecatan selanjutnya adalah 2 jam Untuk kemasan sudah saya sebutkan tadi adalah 2,5 liter dan 15 liter ya Saya perbaruan lagi Saya koreksi lagi 2,5 liter dan 15 liter Kalau 1 literan Vinyl Gloss itu belum ada Cat ini itu Sangat membantu banget ya Bagi kamu yang pengen Tembok kamu terlihat glossy Nah dan ini Cat ini sebenarnya bisa diaplikasikan langsung Tanpa menggunakan dasaran Ataupun pelamir Wow Luar biasa ya Caranya gimana Untuk 1 kali lapisnya Kamu diamkan dulu Selama interval 2 jam 1 kali lapis Mungkin kamu sedikit encerkan Tidak masalah Dan lapisan kedua Buat hasil pertengahan ya Buat hasil tengah Kamu sedikit lebih kentelkan lagi Sekitar 10% 10% ya Yang tadi itu Kamu mencerkan lebih dari 10% Sebenarnya tidak masalah Untuk yang lapis pertama Yang lapis kedua Maksimal itu 10% Dan hasil dan lapis akhirnya 3 kali lapis ya Tetap 3 kali lapis Dengan menggunakan Cat yang sedikit lebih kental Vinyl Glossnya dikendelin Kemungkinan campuran airnya Sampai 5% aja Jadi semakin naik tingkatan Semakin kental Seperti itu Ini juga pengganti Cat sintetis ya Cat Apa itu Cat minyak Yang sintetik ya Cat enamel Kalau kamu mengaplikasikan Cat minyak Memang mengkilap ya Memang sangat mengkilap Saya akui juga Tapi Jangka panjangnya itu Sebenarnya malah merusak Tembok Karena apa Cat kayak gitu Kalau ditaruh di tembok Jenis-jenis enamel ya Entah itu Emco Avian Atau apapun itu Ya Bibren pun juga termasuk Punya yang nippon ya Itu juga termasuk Kalau kamu Mengaplikasikan Mengaplikasikan Cat itu Di tembok langsung Itu kebanyakan Efeknya adalah Sponis Nah jadi Saya tampilkan disini Nah ini adalah Contoh Sponis Jadi tembok kamu Akan seperti ini Efeknya Kalau kamu Menggunakan Cat minyak Jenis enamel Sintetis Karena Dari bahannya pun Juga tidak Sangat teramah lingkungan Dan tidak kita anjurkan Karena apa Satu Pengulangannya pun Juga sangat berat Dan sangat susah Setelah itu Kalau kamu Mau mengganti Cat minyak Ke waterbase Kamu harus Remover dulu Dan itu harus Benar-benar bersih Tapi kalau tidak Bersih Cat tembok kamu Dalam masalah Yang sangat besar Nah seperti itu Dan Di vinyle gloss ini Kan sudah aman Waterbase juga Kalau kamu Mau timpacat lain Itu lebih mudah Karena tinggal Diampas kasar aja Kalau tidak ada masalah Dan tinggal Dikanti Menggunakan Cat sesuai Selera kamu Seperti itu Video saya Cuma sampai disini dulu Kalau misalkan ada Salah kata Tulis aja di kolom komentar Nanti kita bersama-sama Terima kasih See you Dan bye-bye Terima kasih